Tau nggak, kamu bikin penjara jadi oke. Nggak tau gimana kalau nggak ada kamu. Ah, kasur ini nyaman banget. Kayaknya bayinya mau lahir. Penjaga! Cepat ke sini! Ribut apa ini? Kelihatan kan? Bantu aku! Ya, kalau begini sih. Ayo kita keluarkan bayinya. Wah, gampang. Uh, stres banget. Untung udah selesai. Saatnya jalan-jalan dengan si bayi. Saya bukakan pintunya. Dadah! Legaannya dia pergi. Dia jalan keluar begitu aja. Kalau punya uang bisa apa aja. Sel yang rapi, pikiran tenang. Ini bikin rileks. Apa kabarmu sayang? Enak dan nyaman di dalam. Mama akan selalu menjaga kamu. Baliknya pun lagi. Bisa nggak berisik nggak sih? La, la, la. Bersihin sel penjara. Bukannya ini kerjaan tukang bersih-bersih. Aku nggak bahagia. Maaam! Diam sayang. Mama lagi mau istirahat. Suara mama menenangkan kan? Mama nyanyi ini nabobo. Hmm, mungkin bukan ide yang buruk. Aku perlu ambil sesuatu. Dekat banget. Sedikit lagi. Dapat. Bersenandung untuk bayiku. La, 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 la. Apa itu? Shh, nggak apa-apa. Wah, ya. Su, 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 su. Ah, berhenti. Tukang kritik. Oke deh, ada ide lebih bagus. Pakai suara latar. Itu dia masalahnya. Sebenarnya aku tuh penyanyi andal. Mengerikan. Jangan kesel, sayang. Mama minta maaf. Aku nggak suka, Ma. Shh, jangan nangis. Nina, bobo. Bayiku jadi nggak bisa dengar aku. Tapi aku punya ide. Bikin mikrofon sendiri. Langsung aja bikin. Ini dia. Bicara ke dalam kaleng. Taruh kaleng satunya di perut. Hai, anak manis. Ini baru mesuk. Aku jadi ngantuk. Hei, berhasil. Tutup matamu. Hmm, jadi begitu ya. Aku juga bisa begitu. Haduh, stop nyanyi. Nyerah deh. Cuma ada satu solusi. Yuhu. Nyonya memanggil. Mainkan lagu yang indah. Ini musik klasik. Sempurna. Gimana? Lebih baik daripada nyanyian Mama. Bobo ah. Huh, akhirnya. Oke, tugasmu selesai. Wow, bagus juga ya. Tapi aku tetap pakai kaleng aja. Waktunya ngemil. Ini yang terbaik. Sini, sini. Oh ya, ini baru mantap. Kamu tahu ini kejam kan? Semuanya kelihatan lezat. Aku kayak bisa ngerasain. Aku nggak tahan lagi. Aku harus nelpon seseorang. Halo, aku butuh bantuanmu. Jadi gini penjara ya? Oh hai, aku mau masak yang spesial buatmu. Apa? Itu nggak adil. Aku juga bisa. Tunggu. Siapa yang bisa kuhubungi? Hmm, patut dicoba. Nggak ada salahnya juga. Halo? Ya, aku butuh makanan. Wah, pendaratannya lumayan bergejolak. Hei, Miles. Kamu bakal kalah. Nenek salah cari lawan. Aku nggak takut. Ayo, Nenek. Kamu bisa, Chef. Eh, ini semua salahmu. Hancurkan dia. Ups. Ayo kita mulai. Iris-iris sosis seperti ini. Bikin berjarak ya. Terus, bentuk sosis jadi lingkaran. Pakai tusuk gigi biar nggak lepas. Sekarang bisa dimasak. Masukkan ke wajan. Nyalakan kompornya. Hmm, ini pasti lezat. Cium aromanya. Oh, kayaknya udah siap. Taruh di atas roti ini. Tambahkan keju dan jadilah camilan yang lezat. Sempurna untuk Miles. Rasakan. Jadi gitu ya. Aku lulusan sekolah masak terbaik. Nggak mungkin kalah sama Nenek-Nenek. Potong-potong sosis dan gulung dengan adonan pastry. Aku harus bilang wow gitu. Tambahkan pasta tomat dan keju. Lalu olesi dengan telur. Nanti hasilnya akan glowing. Cantik. Siap untuk dimasukkan ke oven. Panggang sampai coklat keemasan. Nah, kita tunggu. Mulutku sudah berair. Ini akan jadi kreasi terbaikku. Jangan kasih ampun, Nek. Ayo, ayo, Chef. Hah, suara bising apa itu? Apakah ini lomba masak? Lihat aja. Ini sempurna. Ini baru namanya camilan. Malu banget ngakuin itu makanan. Terserahlah. Bocah tukang masak. Hmm, aromanya luar biasa. Kita bisa nyicip bentar lagi. Tunggu. Kerja bagus. Kalian tahu ini barang selundupan, kan? Aku harus membuangnya. Yum. Tidak, jangan. Kenapa? Kenapa ini harus terjadi? Beri pujian pada para koki. Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Siapa yang menang? Aku kan. Abaikan dia. Eh, kalian berdua menang. Beneran? Kamu bercanda ya? Luar biasa. Tunggu, kembali. Padahal dikit lagi. Mejamu, Nyonya. Wah, makasih. Yang di sini, Nyonya. Oke. Ini masih bagus kok. Dan malamku gak bakal rusak. Hmm. Mungkin waktunya usil dikit. Tukar tandanya. Kamu terlihat luar biasa, Nyonya. Ini mejamu. Eh, tunggu bentar. Di sini. Yang ini? Ini agak kampungan dibanding biasanya. Aku kaya lho. Hei, pelayan. Aku duduk di mana? Aku mau makan buat dua orang. Eh, di sana. Di belakangmu. Oke. Ini untukku. Wow. Kalian tahu cara melayani pelanggan? Luar biasa. Aku suka ini. Pasti ada yang salah. Ada yang gak beres di sini. Hmm. Aku yakin semuanya udah pas. Aku jadi lapar banget. Oh, kelihatannya enak. Hmm. Ringan banget. Hah? Makanan? Asyik. Minta lagi. Aku doain banget. Hmm. Tunggu. Dia dapet apa? Baunya enak. Wow. Kamu lihat ini? Itu semangka emas. Ini beneran untukku. Siapa peduli. Setidaknya aku punya makanan. Hah? Emang ini bisa dimakan? Menjijikan? Kasian. Hah? Ini kayak akuarium raksasa. Ya ampun. Ini pasti hari keberuntunganku. Bentar. Jangan pakai ini. Enak sih. Tapi aku pengen lebih. Oh, kayaknya enak. Bersulang. Hei, apaan nih? Aku udah mandi hari ini. Tapi gak apa-apa. Hah, seger. Cobain aja deh. Aku langsung nyesel. Ow. Kepalaku. Apaan tuh? Wah. Mama aku gak suka. Tenang sayang. Mama cari yang lain. Marshmallow lebih baik daripada sendok. Aku gak sabar mau coba. Kental banget. Lihat deh. Ya ampun. Itu makanan terenak yang pernah ada. Oh. Bucan marshmallow. Wow. Kesukaanku. Ini pasti enak. Semoga ini bukan pup ya. Ini coklat. Aku suka banget. Lihat ya. Dia kayak gak pernah makan enak. Aku bisa makan ini seharian. Setidaknya ada air. Aku aus, Ma. Wow. Makasih, Ma. Semoga lipstickku gak pudar. Gimana cara minumnya? Kayaknya berat. Coba aja deh. Hmm. Enak. Cijik banget. Kita makan kenyang, nak. Ada-ada aja. Ini pengalaman terburuk dalam hidupku. Ini mengerikan. Kenapa? Kenapa harus gini sih? Ada apa nyonya? Parah deh. Dulu aku langsing abis. No comment deh. Pertanyaan jebakan. Nyonya cakep kok. Bohong aja. Ambilkan pakaian ku. Oke. Ayo. Cepetan. O.T.W. Nyonya. Nih, kupilihin baju yang bagus-bagus. Pilih yang mana ya? Ini akan bikin nyonya tambah cantik. Uh, bagus juga. Nah, seleramu oke banget. Pastinya dong. Uh, agak ketat. Nggak bakal muat. Eh, ini salah gaunnya. Coba sesuatu yang sedikit lebih longgar. Ini mungkin lebih cocok. Ayolah. Aku cuma ingin pakai baju yang bagus. Udah aku duga bakal kayak gini. Masih banyak yang bisa dicobain. Virasatku sih yang satu ini bakal pas. Eh, mungkin cara pakainya salah. Gaun konyol. Nggak muat. Udah dicoba semua. Kenapa? Kenapa harus begini? Dunia ini emang kejam. Sisa satu item nih. Tapi cuma ikat pinggang. Maafkan aku nyonya. Tunggu bentar. Aku ada ide. Ini bakal berguna. Jangan bergerak. Wow, keren. Aku jadi cantik. Berhasil. Kamu nggak jadi dipecat. Gimana? Aku punya sesuatu buatmu. Nih, ambil. Aku mau pamerin penampilan ini. Senangnya. Uh-oh. Pura-pura nggak tahu. Nggak bakal kenapa-napa kok. Senang deh bisa keluar. Iya, bener banget. Kita bakal segera jalan-jalan sama si kecil. Hah? Apa itu? Oh tidak. Gaunku. Kok gini? Tunggu. Biar ku tarik. Berhasil. Oh tidak. Mungkin ini tuh bukan ide yang bagus. Eh, mejanya jelek. Meja nakal. Ini gaun favoritku. Eh, mikir dong. Mikir. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Tunggu bentar. Lihat deh. Sayang, aku punya ide bagus. Serbu tempat sampah itu. Eh, apa? Sampah seseorang adalah harta karun bagi orang lain. Oh, ini mewah nih. Kamu ngapain sih? Sedikit bernoda, tapi yaudahlah ya. Coba lihat deh. Pas banget kan? Eh, gini amat sih. Bau tau. Salah lagi deh. Oh oh. Kancingnya ga bisa dipasang. Kamu udah hamil gede. Hmm. Tunggu. Jangan khawatir. Aku beresin. Tunggu sebentar. Percayalah. Percayalah, aku tau apa yang kulakuin. Aneh deh. Aku belum selesai. Kancingkan kedua ke mejanya. Pas banget kan? Sekarang lengan bajunya. Ambil satu dari setiap baju dan ikat di bagian depan. Gitu aja. Gimana menurutmu? Wow, aku suka banget. Keren abis. Kamu cakep banget. Terima kasih sayang. Hei, apaan sih? Itu bajuku. Kabur. OMG, kamu berat amat. Balikin bajuku. Wah, napasku bau banget. Gosok gigi dulu. Ah, tunggu. Hei, kamu lupa sesuatu? Iya pak. Nyonya. Ini odonya. Napasmu bakal jadi segar. Eh, kamu boleh pergi. Sulit nyari pegawai sekarang ini. Ah, kayaknya cukup. Aku mau pipis. Bosmin banget. Hmm, aku ada ide. Ehm. Butuh tisu? Makasih. Ups, berantakan banget. Itu pop ya? Bukan buat ini aku dibayar. Kena deh. Itu selai coklat. Ah, selera humor nyonya aneh. Aku udah tau kok. Oke, aku siap-siap dulu. Emas bagus banget untuk kulit. Aku suka masker berlian. Bagus buat eksfoliasi. Kurasa udah cukup lama. Wah, kulitku glowing. Gosok gigi dulu. Ah. Sikat giginya nyonya, nyonya. Permisi. Senyum Hollywood nyonya harus tetap jemerlan. Buka yang lebar. Jangan ada yang kelewat ya. Tentu. Kayaknya ada kaviar nyangkut di belakang. Cukup. Aku udah nahan ini sepagian. Ah, lega. Aku udah selesai. Ini pemborosan uang. Apa salahnya sih? Maka tisu biasa. Kali ini aku sendiri aja. Leganya. Aku pergi dulu dehnya. Uh. Drama banget sih dia. Cuma gini doang kok. Udah pagi. Tidurku nyenyak banget. Tapi aku gak bisa tiduran seharian. Aku harus mulung. Mau siap-siap dulu deh biar cakep. Mungkin butuh waktu. Untung udah ngumpulin air hujan ini. Segarnya. Ini bikin aku melek. Uh. Bau apa tuh? Eh iya. Bauku. Gosok gigi dulu. Ah. Paling gak udah nyoba. Oke. Terus apa? Ah. Ini bisa ngilangin mata sembab. Aku nyuri. Eh. Minjem di cafe deket sini. Nanti aku mau pake ngeteh. Kayaknya cukup. Mana tisunya? Hah? Tinggal segini. Mana bisa dipake nih? Mana gak ada air pula. Cuma ada satu cara. Salah dikit gak apa-apa deh. Hah? Debay nendang ya? Dede mau permen. Mama ada stok rahasia. Ehem. Ini gak sehat. Ganggu kesenangan aja. Untung udah ada simpenan. Nyonya tau aturannya. Biar saya singkirin. Gak boleh ada godaan. Ini harus kuhabisin. Aku rela berkorban. Dikiranya cuma itu permenku. Aku juga ngumpetin di kolong. Uh. Udah dekat. Biar saya ambilin. Saya kecewa. Ayolah. Kamu pelit. Gak boleh makan permen. Paham? Ikut saya. Makan malam udah siap. Ini gak adil banget. Paling gak ada sesuatu untuk dimakan. Permisi. Selamat makan, Nyonya. Eh. Aku ada keripik kentang darurat. Lihat. Cantiknya. Meskipun apa lebih sehat. Tunggu. Jangan gitu. Terlambat. Makan buahnya. Nyonya akan suka. Aku ragu. Weh. Astaga. Apa tuh? Hah? Apa? Gak ada apa-apa kok. Hmm. Anggur yang lezat. Masih banyak lagi. Aku takut kamu mau bilang gitu. Yaudah. Aku makan. Ups. Garpuku jatuh. Saya ambilin, Nyonya. Ini kesempatanku. Dapet. Ini dia, Nyonya. Makasih. Hmm. Aku suka roti biasa. Hmm. Lezat. Ada yang gak beres nih. Apa aku dengar kriuk? Bukan. Itu jelas bukan kriuk. Kayaknya salah denger. Yuh. Nyaris aja. Aku mau ke kamar. Oh. Bisa jadi masalah nih. Aha. Ups. Sudah saya duga. Itu salah bayi ini. Oke. Akanku makan anggurnya. Eh. Laper banget. Waktunya makan. Mau, mau. Silahkan. Eh. Aku lagi ngitung uang nih. Sini, Buruan. Makan apa kita hari ini? Hah? Apa itu? Hmm. Enak. Cobain. Pasti suka. Baunya menjijikan. Rasanya mau muntah. Kamu bakal rugi. Hmm. Ini enak. Gak sudi makan ini. Lihat pun gak sanggup. Tapi aku mau makan, Mama. Wapur. Ah. Selalu ada-ada aja kamu. Hmm. Aku tahu harus apa. Cuma perlu ponselku. Aku simpan di sini. Harus selalu hati-hati, guys. Namanya hidup di penjara. Penjahat di mana-mana. Harusnya dari dulu kepikiran ini. Tinggal telpon aja. Dia lagi ngapain ya? Bingung sama kelakuan orang kaya. Ayo, angkat dong. Hmm. Sosisnya lezat. Ya, ada perlu apa? Bayiku kelaparan. Makanan penjara payah. Udah deh. Cerita lama. Duh, bukan gitu. Disediain oatmeal di sini. Hei, ke sini. Kita harus tolong ibu ini. Kita harus jaga dia. Oh, bagus. Makasih. Jangan telepon lagi. Ini harusnya cukup. Berangkat. Nunggu apa lagi? Wuhu, aku bahagia banget. OMG, ini enak banget. Bener banget. Harus cari resepnya. Sekarang bisa bersantai. Ada apa? Siapa itu? Hmm, ini baru makanan. Makasih. Wah, lihat makanannya. Hmm, pizza hangat dari oven. Pasti nikmat banget. Tunggu, aku punya ide. Aku butuh krim gocok. Seriusan. Lihat deh. Sebuah karya seni. Dan sekarang sushi. Ngidamnya aneh banget. Terserahlah. Selanjutnya, sedikit mustard. Tambah lagi deh. Uh, stroberinya menggiurkan. Uh, stroberinya menggiurkan. Sekarang siap. Wow, tampak lezat. Nggak sabar nih. Wuhu, makan! Makan! Mau semuanya! Iya, kelihatan enak. Iya, kelihatan enak. Andai aku punya pizza. Tepon ayang dulu deh. Halo? Hah? Ponselnya nggak nyala. Oh, hai. Bawain aku makanan ya. Sip, makasih. Pizza dan selai coklat. Siapa yang nyangka? Wow, liurku netes. Uh, makananku tiba. Hai, sayang. Hai. Uh, aku kangen kumismu. Hei, babe. Kamu baik-baik sama mama, kan? Papa. Hai, apa kabar? Papa kangen kalian berdua. Cuma ini yang bisa ku dapat. Oh, makasih, sayang. Dua apel. Kamu selalu manjain kita. Kamu terbaik. Oh, jadi malu nih. Oh, hampir lupa. Aku bawa coklat batang juga. Oh, aku jadi terharu banget nih. Makasih. Kosong. Dan aku nggak nyesel. Hidup sempurna. Ih, menjijikan. Coba tinggal bareng dia. Sampai ketemu nanti. Ambilin kantong plastik. Beneran nih, aku kebanyakan makan. Aku benci nih. Bosen banget. Di TV ada acara apa ya? Pasti ada yang bisa kita lakukan. Tunggu. Aku punya ide. Aam, sebelah sini. Yuhu. Hibur aku. Kamu tahu aku polisi, kan? Jangan ganggu aku. Seriusan. Oh, aku tahu. Ini selalu berhasil. Siapa aja bisa disuap. Hei, tangkap. Hah? Apa itu? Itu uang. Dari mana ini? Oh, oke. Ini baru yang ku suka. Oke, bagus kamu udah tahu. Masih banyak lagi yang lainnya nih. Aku bisa bikin hujan uang. Tunggu ya. Aku suka pekerjaanku. Waktunya pertunjukan. Pertunjukan. Siap beraksi. Mainkan musik funky-nya. Wow, dia keren. Eh, telingaku. Hentikan. Apa kamu bilang? Bisanya cuma kritik. Nggak paham bakat natural. Eh, itu bagian dari pertunjukan. Baru pemanasannya. Berikutnya apa? Akhirnya, ini giliranku. Senang sekali bisa berada di sini. Penonton yang luar biasa. Lihat, nggak ada apa-apa di sini. Tapi begitu aku melakukan ini, pow, magic. Wah, keren. Aduh, payah. Cabut, cabut. Payah. Berani-beraninya. Awas ya, kamu. Eh, pintu keluarnya mana? Ah, ini dia. Itu parah banget. Tenang, yang berikutnya pasti bagus. Siap untuk bersenang-senang? Kalian pasti ngangkak. Ada yang bilang, balon binatang. Gimana kalau anak anjing lucu? Biasanya nggak gini. Tunggu bentar. Eh, aku nggak bisa stres gini. Buat apa? Aduh, aku nggak kuat lagi. Dia kocak banget. Bravo! Hah, nggak ya? Ya, aku suka kok. Tunggu, aku bisa kok. Nggak, nggak bisa. Pernah lihat badut sedih. Nah, ini di depan mata kalian. Oke. Anggap aja itu nggak terjadi. Buang-buang waktu aja. Kupikir uang bisa beli kebahagiaan. Kayaknya aku salah. Gimana ya? Oh, iya. Tapi butuh biaya. Hmm, oke. Tapi yang bagus ya. Wahoo! Tunggu. Bisa lebih bagus nggak? Bersiaplah untuk kagum. Aku ini seniman. Aku bisa nemu keindahan dalam segala hal. Oh, coba aku lihat. Selesai. Berhasil. Gimana? Cuma segitu. Aku kecewa. Tunggu. Masih ada lagi. Gimana kalau ini? Dan lihat mawarnya. Ini aku. Ya kan? Ini baru namanya hiburan. Ini luar biasa. Kamu berbakat. Aku, aku nggak bisa berkata-kata. Aku nggak pernah lihat yang begini. Iya, itu reaksi yang kuharapkan. Sekuntung bunga untuk sang nona. Untukku? Wow, romantisnya. Aku nggak bakalan lupa. Pasti akan selalu kuingat. Oh-oh. Aku nyangkut. Keluarkan aku. Aku takut sempit. Tolong. Tolong lakukan sesuatu. Hah? Aku kelewatan. Aku suka dance modern. Kenapa bisa begitu? Itu bukan masalahku. Kayaknya harus terbiasa, nih. Ke toilet lagi. Ya, harus gimana lagi coba? Hah? Wow, aku kuat juga. Pura-pura nggak ada apa-apa. Miles bisa benerin kok. Ada banyak hal yang lebih penting. Harus cari posisi yang nyaman. Bakalan lama sih. Ah, lega. Oh, kok bisa ada di sana sih? Hampir. Hampir sampai. Eh, ayolah. Hampir dapat. Tidak. Miles. Sayang, kamu baik-baik aja. Aku butuh tisu toilet. Kamu bisa mengandalkan aku. Aku nggak akan mengecewakanmu. Kamu tahu kan aku akan melakukan apapun buatmu. Selain mengelap tentunya. Aku taruh sini ya. Nah, silakan sayang. Suami siaga selalu siap. Nah, sampai di mana tadi? Kayaknya udah, nih. Eh, nggak sampai. Lagi-lagi. Miles! Ada apa? Darurat tisu toilet, nih. Nggak apa-apa. Dengan senang hati bakal kubantuin. Kali ini pegang, ya. Terima kasih, sayang. Sekarang aku bisa baca koran lagi. Oh, taruh sini aja, deh. Ups. Kurasa aku butuh bantuan lagi. Miles! Hah? Apa? Seriusan, deh. Ya, gimana dong? Mulainya beli, nih. Pasti ada cara menyelesaikannya. Hah? Apaan tuh? Ini buat apa ya enaknya? Hmm, mikir dong, mikir. Pasti berguna, nih. Tunggu, deh. Aku tahu. Tempelkan kait ini ke dinding. Semoga udah aman. Langsung taruh aja kayak gini. Sekarang pasang tisu toiletnya. Lihat, praktis banget, kan? Fiu. Wow, idemu boleh juga. Dan tepat pada waktunya. Aku udah selesai, nih. Santai dulu, ah. Jangan ada yang kelewat. Miles! Apa lagi, sih? Maksudku, iya, sayang. Tempat tisu toiletnya tuh. Apa? Rusak, ya? Aku cuma mau bilang terima kasih. Ini keren banget. Beneran, kamu suka. Kalau kamu seneng, aku juga seneng. Love you, sayang. Sekarang aku butuh privasi. Akhirnya bisa baca koran. Seharusnya gak lama lagi. Udah, nih. Aku benar-benar harus cari kerjaan baru. Dijamin udah sesuai kebutuhanmu, Nyonya. Udah pas kehangatannya. Aku gak dibayar cukup untuk ini. Eh, gak ada yang kasih tahu kalau lagi hamil bakal sering pipis. Ini yang kedelapan kalinya pagi ini. Hmm, mari kita atur moodnya. Nah, jauh lebih baik. Hmm, mungkin terlalu romantis. Gak nyaman, nih. Pelayan! Ada apa, Nyonya? Biarkan aku mainkan lagu klasik sementara Nyonya duduk di situ. Biarkan pikiran Nyonya jadi rileks. Indahnya. Kamu emang sangat berbakat. Suara melengking mengerikan apa itu? Telingaku sakit. Lalalala, akulah penyanyi yang cantik. Siapa yang bilang gitu? Ah, cukup. Sanagi? Untunglah, jadi pengen istirahat. Lama amat sih. Oh, aku bisa nonton TV. Pas buat menghabiskan waktu. Hmm, aku udah pernah lihat. Berikutnya. Ah, enggak ah. Ada apa lagi, ya? Oh, tunggu bentar. Ini kayaknya bagus. Tunggu, ada sesuatu, nih. Lega, deh. Pelayan, udahan, nih. Tisu toiletnya, Nyonya. Selamat menggelap. Terima kasih. Eh, apa itu? Hah? Ngomong apa sih? Aku nggak paham maksud Nyonya. Lucu. Sanagi? Dengan senang hati. Aku cuma pake tisu toilet yang paling mahal. Hmm, ini nggak akan cukup. Wah, hari yang indah. Cuma aku dan perut besarku. Ini terbaik, kan? Kayaknya tempat ini pas buat istirahat. Uh, lalalala. Oh, yeah. Eh, kamu suka, Debaik? Mau dengerin juga? Selera musik mama yang terbaik. Sarapan di luar tuh paling oke. Meski cuma kacang dingin. Tapi aku nggak ngeluh. Hah? Ada apa tuh? Ayo goyang, sayang. Kayaknya seru tuh. Kamu juga suka musik kan, Debaik? Tunggu, mama ada ide. Aku bisa pake kaleng ini. Lubangin dasar kaleng pake obeng. Lalu, aku butuh benang. Tarik lewat lubang tadi dan simpulin. Terus, pasang benang ke kaleng kedua. Siapa yang butuh ponsel mewah? Yang ini buat kamu. Dan ini buat mama. Hai, dedek bayi. Lalalala. Oh, susah juga bangunnya. Oke, yuk pergi. Ngapain si gember itu? Oh, yeah. Silalalala. Tuh, miris banget. Dunia ini penuh orang aneh. Bosan banget. Aku mau hiburan. Sebuah kehormatan bisa main untuk nyonya. Nggak usah basa-basi, main aja. Ayo, buruan dimulai. Denangin banget, kan? Oh, eee. Sorry, dia nggak suka. Ini nggak cocok. Tapi kami jago di musik klasik. Yuk, cobain yang lebih upbeat. Haa, terlalu bising. Oe. Serius? Oke. Yuk, ngerok. Mainkan gitarnya. Oh, yay. Ini lebih oke. Oh, dedek bayi juga. Mangkaji, Mak. Main terus. Ini lebih seru dari biola. Tehnya, nyonya. Hmm, makasih. Nggak secepat itu. Tunggu. Saya segera kembali. Wah, asik. Aku udah nungguin ini. Udah boleh diminum. Aku agak haus. Hmm, enak. Bikin tenang banget. Wah, apa tuh? Ini acara penting tahun ini. Di sana pasti banyak cowok ganteng. Menurutmu aku pake dress terbaik. Itu bakal jadi malam luar biasa. Aku nggak sabar lagi. Wah, dia glamour banget. Hei, pelayan. Nyonya, ada masalah. Aku nggak bisa pake ini. Ambilin baju baru. Tentu, nyonya. Aku bakal jadi mama keren. Aku suka makeover. Wah, kayaknya ini keren. Banyak banget pilihannya. Pertama, ada gaun berani ini. Wah, gemer lapnya. Eh, nyonya. Berbalik dong. Oh, iya. Agak ketat dikit nih. Mungkin kutarik aja. Eh, nyonya. Mungkin lebih baik nyerah. Eh, coba yang berikutnya. Ini harus muat. Eh, tinggal dikit lagi. Hampir bisa. Ayo, nyonya bisa. Nggak muat di perutku. Apa pake mentega ya? Kali jadi licin. Coba yang ini. Mulainya belin nih. Aku bisa, aku bisa. Nyonya bisa. Ah, apa-apaan? Ini jelas kancing rusak. Kemana kamu? Berlindung kalau-kalau kancing itu mental. Yang lain. Ini dia. Eh, nyonya. Gaunnya habis. Eh, ayolah. Nggak ada yang muat. Eh, tunggu. Barusan robek ya. Buang aja tuh. Aku mulai emosi. Tolong, nyangkut nih. Nggak, mustahil aku pake itu. Atau ini. Nyonya. Itu keajaiban. Ada dress yang muat. Gimana penampilanku? Cakep dong. Apa pendapatmu? Nyonya cantik banget. Oh, makasih. Aku nggak mau bilang. Ada apa? Kamu nyembunyiin apa? Nggak apa-apa kok. Dimana ini? Oh iya, aku masih di penjara. Duh, stresnya. Kamu kenapa? Aku bosan. Hibur aku. Aku, aku, aku. Nggak ada berhentinya. Aku harus gimana? Kamu mau keripik? Mikir dulu. Nggak mau. Wah! Aku udah berusaha. Padahal lagi pengen keripik. Pasti ada yang bisa kulakukan. Kayaknya aku tahu. Kamu mau uang? Wah! Yang bener aja. Kamu maunya apa? Jangan bentak aku. Hei, awas. Gempa bumi. Oh, cuma kamu. Nggak bisa berhenti. Bantu aku. Hei penjaga. Masuk ke sini. Ada apa? Apa yang terjadi? Bayiku bosan. Hmm, aku mikir dulu. Mungkin ini bisa bantu. Lembut dan lentur. Hah? Bola? Kembali. Semoga seru. Gitu doang. Oke deh. Uh, cantik. Bagus nggak? Akhirnya dia bisa berhenti nangis. Dari dulu kemana aja kamu? Ini mainan terseru yang pernah aku lihat. Bagus. Nah, sekarang aku bisa tidur. Pengen remah sepanjang hari. Ah! Duh, gawat. Bolaku. Bola aku. Aduh, jangan nangis dong. Kenapa ini selalu terjadi pada aku? Berhenti dong. Mungkin aku harus bantu dia. Tapi gimana? Oh, aku tahu. Aku perlu sendok. Cuma digaruk ke dinding. Lalu tampung debunya. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Kayaknya cukup. Dan aku perlu balon. Tuang debu ke dalam balon. Corong bisa mempermudah. Kocok-kocok sedikit biar masuk semua. Tinggal ikat ujungnya. Dan kasih dekorasi. Balon yang tampak bahagia. Rasanya tenang saat meremasnya. Duh, maaf ya. Tapi mama gak bisa apa-apa lagi nih. Hei, Cheryl. Apaan sih? Ini untukmu. Beneran. Oh, keren. Makasih. Sama-sama, sobat. Kayaknya bayiku akan suka ini. Nah, menurutmu gimana? Aku suka sekali. Mainan favoritku. Leganya, stresku terasa mulai hilang. Ini yang kubutuhkan. Badanku kaku nih. Aku perlu olahraga. Hmm, mungkin ada cara. Psst, kamu. Mau apa? Aku agak kurang fit. Perlu olahraga nih. Gimana? Uh, kedengarannya menarik. Oke, jangan khawatir. Tapi gimana ya? Oh, aku tahu. Hei, sebelah sini. Ehem. Suara berisik apa itu? Uh, iya. Eh, sini deh. Aku bisa melatih Julie. Eh, oke. Lihat ini. Apa? Aku bingung. Ini apaan? Eh, salah foto. Ini yang benar. Wow, sporty. Ini kamu. Lihat, 100% otot murni. Oke, kamu diterima. Hmm, aku harus bayar berapa? Coba aku lihat. Kamu gak akan menyesal. Awas aja ya kalau kamu nyalah. Oh, tenang. Serahkan uangnya. Satu dolar? Kayaknya bisa lebih. Pekerjaan tetap pekerjaan. Aku ganti baju dulu. Aku gak tahu gimana bisa begitu. Tapi oke lah. Bakalan seru nih. Ayo cari keringat. Eh, aku ngomong sama kamu, Julie. Hei, perhatikan. Apa? Aku pelatih barumu. Oke, mari mulai dengan yang mudah. Gimana kalau angkat beban? Ini lebih berat dari perkiraan. Aku bahkan gak bisa gerakin. Ayo. Butuh bantuan. Minggir. Hei, minggir. Biar aku aja. Dasar lemah. Eh, aku cuma pura-pura kok. Sini, kasih aku. Waduh, pasti sakit. Aku gak apa-apa. Ini sengaja kok. Ayo coba yang lain. Yoga bagus untuk tubuh dan pikiran. Ini salah satu pose favoritku. Bisa menyelaraskan cakra. Lihat. Waduh. Hei, tenang sedikit. Aku kesakitan. Tapi, aku gak akan nyerah. Gimana kalau peregangan simpel? Eh, jatuh. Tunggu apa lagi? Ayo mulai. Kamu ngelewatin selku. Sana. Guru. Dan kamu, balikin duitku. Aku lagi tidur. Silakan, anggap aja rumah sendiri. Aku udah gak sabar. Aku beneran pengen memanjakan diri. Eh, gak mau. Sudah, kuduga. Mungkin koin emas lebih cocok untuk nyonya. Biar saya usap di perut nyonya ya. Supaya si bayi terbiasa dengan hal-hal yang baik dalam hidup. Dan bagus buat nyonya juga. Uh, enaknya. Santai aja. Kan ada saya. Hmm, kita butuh lebih banyak emas. Gak pernah ada kata cukup. Itulah yang kukatakan ke suamiku. Gimana kalau facial pakai uang? Banyak hasilnya lho. Eh, oke. Ini aneh sih. Artinya berhasil. Au, sakit tau. Udah nih, nyonya pasti suka perawatan berikutnya. Semoga aja. Ini adalah pijat berlian. Langsung masuk ke area yang tegang. Menenangkan dan melemaskan otot. Uh, aku suka ini. Ini sangat eksklusif. Luar biasa. Jangan berhenti. Tunggu, saya harus membalikan berliannya. Ini akan mengaktifkan sel darah putih. Aduh, aduh. Wow, biar cantik itu sakit ya. Selanjutnya, pakai sarung tangan dulu. Eh, kamu mau apa? Buka lebar-lebar. Apa? Saya melihat tanda-tanda awal kerutan di sekitar mulut nyonya. Barusan kamu bilang keriput. Aneh banget sih. Masih lama nggak? Uh, hei. Ini tidak seperti kelihatannya. Eh, silakan lanjutin. Siapa orang itu? Aku belum pernah lihat dia sebelumnya. Omong-omong. Untung udah sikat gigi. Hah? Balikin jari saya dong. Ups, maaf. Kayaknya udah deh. Wow, kulitku terasa kencang. Ini luar biasa. Kentot dikit ya. Ini akan bikin nyonya makin glowing. Terima kasih banyak. Jadi tambah pede nih. Perawatanmu emang ajaib. Sampai jumpa. Fyuh, akhirnya. Santai dulu ah. Wow, lihat. Ini nih yang kubutuhin. Maksudku, lihat deh kulitku. Jerawatku kayak gunung berapi. Hei, bantuin mikir dong. Aku mau kayak gini. Apa? Kayaknya mahal deh. Tapi aku malah harus berurusan sama jerawat ini. Oke, oke. Biar kulihat berapa banyak uang yang kupunya. Tunggu bentar. Ya, seperti dugaanku. Aku nggak punya duit. Kok ada ini sih? Maaf, sayang. Nggak adil. Hei, jangan asal lempar dong. Bau tau. Echoo. Jiji. Itu kan sifat alami manusia. Bukan salahku dong. Tunggu. Aku jadi dapat ide. Tunggu bentar. Hmm, kayaknya ada kaos kaki lain di sini. Aha, ketemu. Semoga berhasil. Ini dia. Seriusan deh. Echoo. Wow, keren. Kayaknya udah cukup. Sekarang tambahkan bahan spesial. Permen dan popcorn. Semua orang suka donat. Sekarang campur deh. Wow, lihat. Beneran sempurna. Yakin bakal berhasil. Ini akan menghilangkan jerawat yang mengganggu. Dan kelihatan lezat. Hei, jangan makan masker wajahku. Hentikan. Ini tuh punyaku. Ah, nggak adil. Tapi yaudahlah. Terima kasih, sayang. Jaga kesehatan pas sambil itu penting. Jadi aku harus lebih sering olahraga. Oke, yuk mulai. Kita mulai dengan yang muda. Kamu bercanda? Aku kaya. Nggak mungkin naik tangga lah. Oke, kita lanjut. Echoo. Aku udah mulai nyesel. Yuk, risetnya dilatih. Ya, kayaknya itu terlalu keras. Oke, ini emang nggak cocok untuk semua. Oh, aku tahu. Ini mungkin lebih cocok. Duduk di bola dan melatih pinggunya. Gampang banget. Oke, aku mau coba. Oh, lembut dan enak. Aku suka. Tunggu. Aku harus selfie dulu. Aku imut. Kok gerah ya? Lakuin sesuatu dong. Eh, iya. Biar ku kipasin. Ah, udah mending. Makasih. Aku harus terus ngipasin. Jangan berhenti. Atau? Wah, lihat tuh. Eh, ini lagi latihan. Kayaknya main bola seru. Aku mau bugar juga, ah. Hmm, tapi aku nggak punya alat. Pasti ada yang bisa aku pakai. Hmm, ah bola itu cocok. Taruh bolanya di sini. Terus didudukin. Kok lebih sulit dari kelihatannya? Tanya? Wow. Mulai kerasa. Nggak ada hasil tanpa pengorbanan. Mungkin latihan ku kurang berat. Mama berhasil, kan? Wuhu. Joget lebih asik dari angkat beban. Hitung-hitung latihan kardio. Oke, terus apa? Coba yang lebih berat, ah. Besok baru kerasa, nih. Ini lagi ngapain, ya? Eh, itu yoga, kan? Aku juga bisa. Aku butuh alas yoga. Kardus ini pas banget. Saatnya musatin cakraku. Atau apapun itulah. Om, pusatkan pernafasan. Hati! Aduh, udahan, ah. Oke, aku di sini. Yuk, dimulai. Udahan dong. Oh, hei. Oke, bikin aku bugar atau apa, kek? Kamu hebat. Lanjut terus. Aku benci ini. Gula ini khusus untukmu. Semoga kamu suka. Serius? Singkirin, ah. Oke, kalau ini gimana? Ah, yaudah boleh deh. Wah, nyaman. Terusin. Jangan secepat itu. Aku pusing, nih. Tidur, adek kecil. Hari yang berat. Wow. Au. Tiap malam gini terus. Aku jadi penuh lebam. Tapi ini sepadan. Aku pindah ke sebelah sana aja. Semoga masih bisa tidur lagi. Ah, ini baru oke. Saatnya ngejar bobo cantiku. Ah, dinginnya. Brr, kok dia gitu sih? Sayang, bagi selimutnya dong. Pojokan kecil ini, ah. Hah? Ada apa? Aku nggak bisa tidur. Nggak nyaman, nih. Ah, aku tahu. Sangga perutmu pakai bantal ini aja. Semoga bisa bantu. Miringlah. Ini pasti bantu. Nah, ayo tidur lagi. Ah, nggak bisa, nih. Tadi layak dicoba. Aku tahu, makasih. Tunggu, aku tahu. Lihat, nih. Ow! Wuh! Awas! Ups! Eh, Julie? Bilang sesuatu, Julie. Dimana kamu? Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma capek. Buat apa semua bantal ini? Coba kulihat. Mungkin bisa pakai ini. Kecil banget. Kita butuh yang lebih besar. Dapet. Donat raksasa. Ini bisa atasin semuanya. Coba, Gi. Sempurna. Senangnya. Mat bobo, sayang. Wow! Lebam lagi, nih. Aku tidur di lantai, aja. Minim ada tempat, lah. Lagi cantik, nih. Selfie. Mau aku pos ke sosmed, ah? Tunggu. Lihat kukuku. Aduh, parah banget. Kamu nekan tombol. Lihat ini. Sayang, itu mengerikan. Aku bisa perbaiki. Kamu pasti jadi cantik. Gadget kecil ini akan mengguncang duniamu. Aku selalu bawa ini kemanapun. Oh, bling, bling. Aku suka. Untung ada kamu. Hei, Miles. Gimana menurutmu? Yah, mayan. Kalau kamu suka bling, aku lebih suka yang alami. Hmm, mungkin aku harus lebih sering bersihin kuku. Gigitin aja. Itulah gunanya mulut. Iuh, rasanya parah banget. Setidaknya kukuku bersih. Astaga, rambutku. Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik? Tolong aku. Kamu lagi? Sekarang apa? Sudah jelas, kan? Serahkan padaku. Aku ini penyihir sisir. Selamat tinggal rambut berantakan. Jangan gerak. Wow, kok bisa? Aku pergi dulu ya. Rambutku gimana? Hmm, agak liar ya. Sisir dikit ah. Oh, nggak bener nih. Harusnya tadi pagi aku pakai sampo. Mungkin bisa kalau dipaksa. Eh, sisir bodoh. Keluar dari rambutku. Oh, tidak. Aku salah kayaknya. Makanya aku pakai topi. Yah, biarin aja deh di sana. Kayaknya aku balik jadi diriku. Aduh, nggak mungkin. Ah, seriusan. Mataku bengkak. Ya, pastilah. Sini, biar aku sihir. Aku mengerikan. Kamu harus lakukan sesuatu. Tenang, bantuan ada di sini. Pasang ini di bawah matamu. Duh, aku harus minta naik gaji. Hei, ada apa di sana? Kayaknya seru. Aku juga mau terapi mata. Tapi aku nggak punya masker mata mewah. Atau ada ya? Harus ambil sesuatu. Tapi harus hati-hati. Hahaha, kejahatan sempurna. Lagian aku juga udah di penjara. Tes celup ini bisa dipakai. Lepas kecamata dulu deh. Mungkin akan berantakan. Taruh ini di mataku. Dan tunggu. Nyusun laporan kejahatan bikin aku haus. Tunggu, tes celupku mana? Sudah kuduga. Ah, santai. Aku nggak pernah begini. Seharusnya cukup nih. Bisa dilepas sekarang. Gimana penampilanku? Makasih banyak. Ah! Eugh! Ah, monster! Ah! Kenapa pada teriak sih? Ah! Ah! Oh, stop! Semuanya diam. Dia selalu merusak kesenangan. Emang, aku terpaksa satu cel sama dia. Untung aku jadi dokter. Karena aku akan membasmi seluruh rasa sakit. Rasain tuh! Jam berapa sekarang? Uh! Aku ada pasien. Aku harus terlihat profesional. Sebaiknya siap-siap. Pasienku tuh banyak maunya. Cute ya? Hmm, udah nih. Segala sesuatunya tampak sempurna. Simpen dulu, ah. Ehm, silahkan masuk. Apa kabar? Dia selalu bayar mahal. Biar ku bantu. Uh, cakep amat. Lembutnya. Dokter ngapain? Hah? Ini bukan jazz lab ya? Aku sering keliru. Bagaimana kabarmu? Bagus, kehamilannya makin besar nih dok. Mari kita lihat. Mungkin agak geli, tapi kita akan melihat si kecil. Wih, wih. Oh, dia sangat mengemas kan? Tunggu, aku mau lihat. Mama, mama. Nggak beres nih. Bayinya lucu dan sehat. Tunggu, ada apa? Bayiku kan prinses kecilku. Dia harus pakai tiara. Eh, tidak. Itu nggak mungkin. Bagaimana kalau? Apa? Uh, berkilau. Kalau gitu sih lain cerita. Tunggu, tidak. Aku nggak mau. Ah, cupu deh. Kalau begini? Wow, dua kali lipat lebih mengkilap. Tapi nggak, nggak bisa gitu. Dokter nyebelin deh. Ini tawaran terakhir. Gimana? Wow, itu joypad berlapis emas ya? Aku suka main game. Oke lah kalau gitu. Jadi harus gimana nih? Udah deh, ngikut aja. Apaan nih? Untung aku bisa nahan napas. Hei, jangan lama-lama di sana. Aku awasin lho. Oh, dia semakin dekat. Jangan khawatir sayang. Semua akan baik-baik aja. Hai, aku dokternya ibumu. Nih, pakai mahkotanya. Pas banget. Dia cantik banget sih. Aku pergi dulu. Nah, gitu dong. Berhasil. Sukses. Dokter emang yang terbaik. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Lepas dulu, ah. Oh-oh. Tuh, tolong. Oh, apa ini? Kayak dapat jackpot. Siapa sih yang buang stetoskop bagus ini? Oh, ada pesan. Oh, tidak. Jadwal check-up. Beneran lupa nih. Dan aku lagi gak ada duit. Kenapa selalu gini sih? Gak jadi lihat si dedek bayi deh. Tunggu bentar. Apaan tuh? Wow, aku bisa mendengar alam. Itu tuh yang kubutuhin. Permisi. Tolongin dong. Periksain bayiku dong. Kamu tahu aku gila, kan? Tapi aku gak tega menolak. Seandainya aja mamaku bisa lihat aku sekarang. Eh, ada banyak suara gemuruh. Iya, aku tadi habis makan nasi bungkus. Tunggu, bayinya ketemu nih. Kamu mau lihat? Nih, ku kasih gambarannya. Hah? Kamu yakin bisa? Udah ku bilang aku gila. Aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Tunggu bentar. Ini mungkin adalah puncak kejayaanku. Boleh lihat gak? Sabar. Seorang seniman gak bisa diburu-buru. Hampir kelar. Udah nih, matanya mirip kamu. Wow, syukur deh. Dia kayak kacang ya. Ya, tapi kalau dilihat-lihat mirip kamu kok. Tunggu, aku harus kasih kamu sesuatu. Akhirnya gajian. Terima kasih banyak. Aku yang makasih. Semoga harimu menyenangkan. Pastinya aku suka uang tuna yang dingin dan keras. Bentar deh. Coklat. Aku ditipu. Berani-beraninya dia nipu aku. Enak banget udara segarnya. Keren. Ayo, USG disini. Wah, bisnis makin surem aja. Hai. Aku bisa cek bayiku. Iya, tapi ini gak gratis ya. Ada harganya. Nih, lihat tulisannya. Oke, aku cariin makanan. Aha, tempat sampah. Sempurna. Pasti ada sesuatu disini. Hmm, coba lihat. Panci dan lilin ini bisa kupakai. Aku mau bikin hidangan lezat. Sayang kan kalau kulit pisang ini disiasiain. Kayaknya agak kering. Kasih air dikit. Terus apa? Oh iya, daun kremes. Oke, sekarang aduk merata. Hmm, aromanya lezat. Eh, buatan mama dulu. Sudah siap. Wah, aromanya enak banget. Gak sabar bayi nyobain. Uh, puas banget. Oke, sini. Coba aku lihat deh bayinya. Mau aku dengerin sebentar. Hmm, aha, oke. Kok gak ngaruh? Bayinya pemaluk nih. Yuhu, ada orang di dalam. Hmm? Biasanya pakai tri itu. Kayaknya kita harus pakai cara modern. Enggak, ini gak bisa. Aha, ini yang kubutuhin. Titit, sebenarnya bisa gak sih? Gak suka mobil ya. Hmm. Kiku, kiku. Harusnya aku tahu ini ide buruk. Kayaknya itu berhasil. Aku akan ambil USG-mu bentar lagi. Sabar ya, aku masih belajar teknologi. Semoga tinta aku belum habis. Hampir siap. Ini deh bayi cantikmu. Kalian mirip banget. Wah, luar biasa. Makasih. Ntar aku kasih bingkai. Klien bahagia lagi. Rugi deh rumah sakit mencet aku. Hmm, kayaknya enak nih. Wah, aromanya lezat. Jadi kepo kayak apa rasanya. Hmm, enak banget. Aku mau lagi. Oh, oh. Ada pasien. Aku harus tampil profesional. Masuk. Hai dokter. Gak sabar nih mau ngeliat bayiku. Menarik banget. Baring aja. Yang nyaman ya. Wah, hamilnya besar banget. Oke, ku oles gel dulu ya. Mungkin agak dingin. Tunggu. Hmm, kosong? Kayak apa nih? Ntar dulu. Dia tidur. Aku ada ide. Maka permen ini aja. Dia gak akan tahu bedanya. Gak bakal kenapa-napa juga kan? Oke, kayaknya cukup. Yuk kita lihat bayinya. Sejauh ini bagus. Semuanya sempurna. Bayi sehat yang bahagia. Hah? Apa? Bau apa nih? Apa gelnya? Baunya enak banget. Wow, lezat. Ngapain gugup kalau ternyata gini? Oke, semuanya baik. Aku rasa udah cukup. Dibersihin dulu ya. Perut gendutmu bakalan bersinar. Bisa ditutup sekarang? Biar ku bantu. Eh, hampir lupa. Ini foto USG bayimu. Dia? Enggak, aku gak mau lihat. Aku mau ini jadi kejutan. Serius? Oke. Harus spesial nih. Bisa dibantukan, dok. Nih, buat biayanya. Hmm, tentu. Kenapa enggak? Percayalah. Aku kan dokter. Untung aku bawa balon. Harusnya aku beli pompa balon. Gimana? Keren kan? Sepadan banget sama uangnya. Oh, ini yang ku mau. Makasih. Kamu yang terbaik. Ini dia. Bayinya cowok. Luar biasa. Makasih banyak, dokter. Ini hari paling indah. Aw, dokter terlalu baik. Wuhu. Senangnya jadi dokter. Oke, disini bagus. Aduh, ada depu ya. Gawat banget nih. Oke, semua siap. Eh, bau apa nih? Aku mau bikin suasana yang pas. Ah, gini baru pas. Tinggal nunggu aja. Oh, napasku bau. Aku mau permain karet. Bisa malu nanti aku. Oke, ayo kita mulai. Masuk. Hai, dokter. Aku siap USG. Kamu cantik banget, Naomi. Ini buat dokter. Kamu tahu aku suka emas. Oke, coba kita lihat. Luar biasa. Ini bagus. Ha, geli. Gak akan lama kok. Mau buah sambil nunggu? Aku petik sendiri loh. Enggak, makasih. Pindah aja, oke. Tentu. Akanku foto. Tunggu bentar ya. Viu, panasnya. Demi pasien sampai rela panas-panasan. Pasti ada cara yang lebih mudah. Siap ngeliat bayimu. Taraaa. Dia jelas gak akan kayak emas. Wah, keren. Hidungnya mirip aku. Bisa difotoin. Wah, indahnya. Pastiin sudutnya pas ya. Aku gak sabar buat belanja. Pilih sesukamu. Wah, kayaknya ini bagus. Aku suka kacamata hitam itu. Mungkin bisa kucobain. Wah, aku suka. Bagus nih. Aku suka warnanya. Uh, rasanya pas. Hmm, aku kayak bintang rok. Ini pas banget di aku. Kurasa ini yang kucari. Mana kartu kreditku? Ups. Mustahil aku bisa ambil itu. Miles, kamu ngapain? Hmm, biasanya warna emas cocok di aku. Aku gak yakin sama yang ini. Kayaknya harus kupongkut sendiri. Udah, deket. Hati-hati. Hampir dapet. Tinggal tekuk lututku. Ayolah. Andai aku ikut yoga. Apa ini berlebihan? Ah, capek juga. Aku butuh bantuan. Eh, hei, babe. Aku tahu capit ini akan berguna. Gimana ke meja ku? Ya, aku suka ini. Yaudah, pake ini aja. Kamu gak apa-apa, sayang. Ini yang kubutuhin. Ini akan lebih mudah. Sini kuambilin. Aku aja. Seriusan. Bilang dari tadi dong. Wow. Aku udah dapet dressmu. Kamu emang juara. Apa sih yang gak buat kamu dan buat si kecil? Yuk cari makan. Amin. Apa sih? Terima kasih.